Halo guys, jumpa lagi di MAW, ini kita akan share mengganti ini ya, kasa nyamuk pintu ini di rumah kasa pintu nyamuk kita mau ganti, kan sudah berumur ya rumahnya ini, kasa nya sudah berkarat dan kalau sudah berkarat itu ringkih ya gampang ini, gampang jebol, nanti sudah jebol semua sampai ditembenin sama kerdus-kerdus di bawah itu ya nah, langkah pertama yaitu buka dulu ya, lepas pintunya terus buka dulu ini ganggang pintunya, dibuka pakai obeng biasa guys ya dibuka terus kemudian diambil itu pinnya, ya terus kemudian kita perhentikan biasanya kalau pakai, apa namanya, berat pakai tang juga bisa ya, tapi pakai obeng biasa bisa, nah siapkan bornya ini adalah tim yang mengganti kasa nyamuk, ya pakai pasang bornya, siapkan bornya, nah kalau sudah dibor yang sudah dipasang, apa namanya semacam, bukan paku ya, apa namanya, rifat ya, rifat ini dibongkari dulu kalau saya saya ingin cara dibor, untuk merusak rifatnya yang awal, nah isinya dilepas lah, dilepas tapi susah ngelepasnya dia pakai, dibor ya dulu, dibor langsung, ini dia bisa bisa lepas ya, ini direfatin satu-satu guys nah ini memang harus ada alat bantu guys, untuk ngelepas rifatnya ini, direfatin satu-satu, dilepasin satu-satu, nah ini kayak gini nih, yang kayak gini nih, kalau pakai tangan biasa, pakai tangan nggak bisa, susah harus pakai bor guys nah dipor satu-satu, nah akhirnya lepas gitu kan lubang kan, diluka ya nah ini juga kita lanjutkan, ada banyak, ada beberapa yang menggunakan, rifat ini guys ini, lihat, rifat ini, hati-hati ya guys, jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai lah, barnya safety nomor satu ya, ini diletaskan, ini sudah berkarat juga, nah ini kerusnya setelah singkirnya, kemarin dipakai supaya nyamuknya sama hewan-hewan nggak masuk, akhirnya kita putuskan untuk ganti karena, terasa pintu ini, supaya tetap pintu terhalis tertutup, tapi udara juga tetap masuk ya ini kita lakukan pengganti, makanya ini kita melakukan penggantian, ini saya share, sama teman-teman ini caranya, ternyata digunikan ya, sekitar satu-satunya, nah ini juga diambil satu-satunya nah setelah itu, listnya dilepas ya, list yang untuk ngikat kawat tadi itu dilepas listnya nah listnya dilepas, terus kemudian kita gulung ya, ini dilepas dulu, ditaruh di tempat yang aman listnya karena ini nanti dipakai lagi, untuk ngikat kawat kasa yang baru untuk yang kasa yang lama ini, kita gulung ya, kita lepas ini kita gulung kita gulung, kita lepas, ini udah nggak kepakai ya guys ya kita gulung nanggung ini kalau, kalau mau di simon terus dipesituakan, nanggung ya guys ya kita buang aja nih, kasih abang-abangnya untuk mungkin dikumpulkan nah ini yang kasa baru guys, setelah kasa tadi yang lama di gulung, dilepas terus gini guys, caranya guys, jadi sudah kasanya sudah dibentuk mungkin kira-kira seukuran pintu ya dimensinya dimensinya udah seukuran pintu lebih agak dilepihin dikit, karena nanti biar nggak terlalu ngepress masangnya di tata dimal sesuai bentuk bentuk pintunya ini sesuai bentuk pintunya jadi sudah ngepress tinggal nanti listnya ini nah listnya ini ditumpangkan ke atas kasanya ya diposisikan pas nah diposisikan pas seperti ini guys nah tinggal di setting-setting sesuai dengan listnya agar rapi dalam masangnya ya jadi biar rapi, biar ketat biar fit ya fit itu memet atau pas di pintunya nah kemudian pakai ini namanya tool rivet ini tool rivet tadi kan sudah ada ada bekas lubang-lubang rivet tadi yang sudah dibor tinggal di rivet saja begini pakai paku rivet ternyata simple guys cukup dua kali, tiga kali ayunan rivet sudah nempel nah selanjutnya di rivet dari ujung sana ke ujung sini dari ujung ke ujung untuk kuncian pertama ya nah ini ditarik supaya rapet ya susah-susah ngepress ya ini tinggal masukkan ke lubang rivetnya terus kemudian satu dua sudah lepas ternyata dua kali saja untuk nge-rivet ini nah ini paku rivetnya seperti ini guys waktu pokok rivetnya ada di siapin ya selanjutnya dilanjutkan ke lubang-lubang berikutnya ini nah atas kemudian coba di sisi sebelah sini jadi memang gak urut ya kenapa gak urut nge-rivetnya ini ini ya disesuaikan dengan setting kita ya karena ini supaya kasah nyamuknya itu bisa fit gak kendor-kendor bisa fit ke mana pintu tralisnya sehingga perlu disetting ini gak susah sih mudah ya tinggal kita setting-setting aja ini memastikan supaya rata flat gak terlalu kendor karena kalau kendor itu nanti dia kasahnya itu eh apa ya ngelomprek ya kalau gak fit itu gimana sih gak press ya kendor-kendor ini di ujung di rivet lagi tinggal puternya sudah pas sudah fit tinggal puternya gak pas ya berarti ya apa ini sudah ini rivet dan bagian bawah sekarang di bagian bawahnya di ujungnya kita fitkan lagi kita setting terus kemudian dipaskan di rivet bagian ujung ujung ini dipaskan di rivet dua kali dan terus kemudian kita lanjutkan ke lubang berikutnya ya guys ini nah pas kan kita panjang disini 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 di rivet gitu ya nah sekarang kita pasang setelah semua dipasang ini jadi mal ini agak dilukai karena buat ini ya buat locknya tadi kan belum dilubangi dilubangi buat locknya pintu coba masang ini aja cukup pakai cutter guys nah seperti ini dipaskan karena supaya buat jalurnya apa namanya locknya pintu pengunci pengunci pintu ini ditarik lagi dipaskan lagi di revet lagi nah setelah itu dipasang juga lupa guys dipasang pinnya terus pintunya sudah fit tinggal di open ya dipaskan dulu disetting dulu supaya kelurusannya pas terus juga pastikan lurus dengan lubang sebelumnya sehingga nanti waktu ngopeng itu bautnya dimasukkan diopeng biar pas langsung di puter kita lanjut untuk pasang bautnya diputar pakai open gerger kanan diseretin dirapatkan agak kurang urus diuruskan lagi mudah sih teman teman untuk ganti kasa ini tinggal kita ada kasa punya obeng sama ada bor bor untuk merusak revet nya itu setelah itu cutter cukup itu modal modal alatnya ternyata enggak sesusah yang kita bayangkan karena kalau susah itu karena kita enggak punya tools atau alat biasanya teman teman ini dipaskan pintu pastikan bisa setelah semua oke sekarang tinggal kita potong sisanya ya sisa sisanya kita potong ya ini pakai cutter aja guys tinggal tarik shred gitu kan kita potong sisa tas nya sehingga benar-benar pas dengan bantuk pintunya guys nah ini kalau sudah dipotong mak 3 cutter cepat aja ya memang kalau cutter nya enggak ditekan guys supaya bisa motong kasanya ini cuman pakai gerenda juga bisa ya dipotong pakai gerenda cepat lebih cepat ya tapi ini abangnya milih pakai cutter ya ini enggak ribet ya nah ini nah udah udah selesai tinggal sebelah sana kita tinggal potong tarik shred cutter udah selesai tinggal habis gitu pasang ini sisa-sisa ini di atas tadi dipotong sama ini tampak sudah selesai guys sudah dipotong sudah fit rapi ya temen-temen ya dipasangnya sangat mudah jalan masang nanti kasa pintu oke selanjutnya dipasang disitu sebaiknya sih sebenarnya nanti dicat ya tapi ini catnya nyusul pakai catnya akan disusulkan karena abangnya nggak bawa cat putih ya harusnya sekaligus dicat dan oke langsung tinggal pasang nanti catnya nyusul pasang dulu pasangnya juga sangat mudah ternyata dia sistem ini gravitasi tinggal dipasang dicolok kayak gravitasi ya kayak gini tinggal pasangkan rubangnya diset masuk bagian bawah juga nah masuk tinggal gini aja pintu pintu terarisnya guys oke sudah dibuka lancar dan ini sudah dipasang thank you selamat